Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas misteri kematian Tangmonida. Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 11. So, buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin kasus ini bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Oke, kita langsung to the point aja ya, karena banyak banget yang pengen gue bahas di video kali ini, supaya kita bisa keep up with the pace. Yang pertama adalah sosok pengacara T yang tiba-tiba muncul out of nowhere, dan doi tiba-tiba ikut campur di permasalahan ini. Pengacara T ini beda ya guys, sama pengacara yang udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Yang mengklaim kalau ada seorang jenderal besar yang berpengaruh di pemerintahan Thailand yang sebenernya menjadi dalang dari kisruh kasus Tangmonida ini. Itu adalah pengacara T. Sedangkan ini adalah pengacara T. Pengacara T ini juga bukan pengacara resmi dari pihak keluarga Tangmo, ataupun pengacara dari salah satu saksi. Jadi bener-bener pengacara independen yang sama sekali gak ada kaitannya sama orang-orang yang terlibat di kasus ini. Tapi doi itu mendadak bikin heboh di media, bilang kalau doi itu simpati, dan doi tergerak untuk ikut membantu menyelesaikan kasus ini, dan mengungkap sebenarnya apa yang terjadi kepada Tangmonida. Dan menurut keyakinan doi, berdasarkan dari analisanya, dan bukti-bukti yang sudah ditemukan sebelumnya, doi yakin banget kalau Tangmonida itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi ada sesuatu yang menyebabkan tewasnya Tangmonida. Doi juga mengerahkan semua timnya untuk membantu menyelesaikan kasus Tangmonida ini. Selain itu, doi itu juga membuka kayak pusat bantuan gitu guys, walaupun unofficial ya. Dan di situ doi mulai menerima banyak informasi dari masyarakat, yang mungkin bisa dijadikan satu petunjuk atau titik terang dari kasus Tangmonida ini. Makanya sekarang itu, wartawan dan media di Thailand itu bukan lagi sibuk untuk ngeliput Ibu Panida, Getik, Sen, dan orang-orang yang menjadi fokus perhatian sebelumnya, tapi sekarang media itu justru lebih fokus ke pengacara T ini. Seolah kasus Tangmonida ini mendadak jadi kayak babak baru, karena orang-orang yang sebelumnya terus-menerus diliput itu tiba-tiba kayak hilang gitu aja guys. Sebenernya sama sekali nggak ada yang tahu ya, motif pengacara T tiba-tiba muncul keperbukaan seperti ini, maunya apa. Makanya nggak sedikit juga yang menuduh kalau pengacara T ini sebenernya cuma cari eksposur aja. Cuma buat pansos. Namanya jadi naik, dikenal banyak orang, dan otomatis jasa pengacaranya juga makin laku. Ya, intinya ujung-ujungnya jualan dan duit lagi-duit lagi. Walaupun nggak sedikit juga yang mendukung apa yang dilakukan pengacara T ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, pengacara T ini bilang kalau ada sebuah info yang mengatakan ada sebuah bercak darah yang ditemukan di sebuah menara di pinggir sungai Cawapraya. Yang diduga itu adalah bercak darah dari Tangmonida. Tapi, menurut orang yang menjaga menara itu, dan juga warga yang tinggal di sekitar situ, darah itu adalah darah ikan lele. Dan memang, warga sekitar situ banyak yang memelihara ikan lele di pinggir sungai. Jadi nggak aneh kalau misalkan darah itu adalah darah ikan lele. Nah, laporan warga yang pertama ini nggak terbukti ya. Berikutnya, ada seorang warga yang mengirimkan sebuah rekaman video dari sebuah kamera CCTV yang lokasinya ada di dekat bendungan di malam hari. Rekaman itu diambil persis pas malam Tangmonida tewas. 24 Februari sekitar jam 10 malam. Nah, di rekaman itu ada sebuah objek berwarna hitam yang mengapung di perairan sungai Cawapraya. Tapi, karena itu udah malam jadi gambarnya gelap dan nggak terlalu jelas ya guys. Pengacara Tei dan timnya itu udah mengamati rekaman video ini cukup lama. Dan semakin doi amat-amatin, doi itu semakin yakin kalau sosok berwarna hitam yang ada di atas air itu adalah Tangmonida. Karena beberapa saat sebelum kemunculan objek berwarna hitam itu ada sebuah speedboat yang lewat. Dan kalau gue coba zoom dan gue amatin ya memang objeknya cukup sulit ya buat ditelaah itu apaan. Tapi, menurut pengacara Tei sosok yang tadi itu pergerakannya mirip kayak seseorang yang sedang berenang dan kakinya kayak menendang-nendang gitu guys. Makanya di sekitar objek itu kayak ada riak-riak air kecil gitu ya. Nah, gak lama kemudian ada sebuah kapal yang mendekat ke arah objek itu. Nah, otomatis di atas kapal itu juga ada nelayannya dong karena gak mungkin kapal itu jalan sendiri ya kan. Bahkan, gak cuma mendekat ke arah objek warna hitam yang tadi tapi nelayan itu juga sempat berhenti sebentar buat ngeliat ke arah objek itu. Nah, dari rekaman video ini pengacara Tei langsung mencari tahu nelayan itu siapa. Dan beberapa hari setelahnya akhirnya Doi berhasil menemukan kapal yang dipakai nelayan itu di malam hari. Dan ternyata pemilik kapal itu bernama Lungnith. Otomatis Mr. Tei ini langsung mencurigai sosok nelayan itu ya. Doi nanyain ke nelayan itu apa yang dia lihat di sungai itu malam itu. Dan ternyata berdasarkan kesaksian Lungnith yang dia lihat malam itu di atas air itu adalah sebuah balok kayu. Jadi, menurut nelayan itu sama sekali bukan sosok tubuh manusia ataupun tangmunida. Tapi pengacara Tei itu nggak percaya gitu aja ya guys. Karena Doi masih yakin banget kalau objek berwarna hitam yang tadi itu sama sekali bukan balok kayu dan kelihatan seperti bergerak. Kelihatan seperti seseorang yang sedang berenang dan kakinya menendang-endang air. Awalnya sih kemunculan nelayan yang tadi itu kayak serbah misterius gitu guys. Karena pas di wawancara di TV seolah mukanya itu kayak ditutupin sama kain berwarna hitam. Tapi beberapa hari setelahnya barulah Doi berani buat memunculkan wajahnya di depan media pas di interview tim penyidik bersama dengan pengacaranya. Tapi pas sesi interview itu Doi itu tetap kekeh ngomong kalau objek berwarna hitam yang tadi itu bukanlah manusia tapi balok kayu. Dan pengacara Lungnit ini juga membantu melindungi kliennya dimana Doi bilang ke pengacara Tei supaya tidak menekan-nekan lagi kliennya karena apa yang dikatakan Doi itu udah jujur. Tapi banyak banget teori yang beredar di luar sana yang tiba-tiba mencurigai sosok nelayan ini. Karena di video itu Doi itu sempat mendekat dan melihat seolah kayak mengamati walaupun sebentar karak objek berwarna hitam itu. Ada beberapa dugaan yang mengatakan bahwa bisa jadi nelayan yang tadi itu adalah orang suruhan dari orang VVIP atau seorang yang diklaim adalah punya pengaruh besar di pemerintahan Thailand yang menjadi dalang dari kisruh kasus Tangmonida ini. Mungkin tugas Doi adalah memastikan bahwa Tangmonida sudah tewas malam itu. Tapi yang tadi itu masih dugaan dan sama sekali belum ada bukti satupun yang mengacu atau memperkuat dugaan itu. Selain rekaman video yang tadi pengacara Tei juga mencoba untuk mencari-cari kain putih yang dipakai Tangmonida malam itu. Kalian bisa lihat di fotonya ya di situ Tangmonida mengenakan sebuah kain berwarna putih yang dia lingkarkan di pinggangnya. Nah kain putih itu setelah sebulan sampai sekarang itu belum ketemu guys. Entah dimana sampai sekarang itu gak ada yang tahu keberadaan kain berwarna putih itu. Bahkan pengacara Tei ini sempat turun ke sebuah tumpukan sampah dan ngobok-ngobok di situ. Tapi Doi sama sekali gak nemuin apapun. Dan kalau ngeliat dari gerak-gerik dan gelagatnya sih pengacara Tei ini kayak lebay banget ya. Seolah karena disorot media Doi itu kayak mencoba untuk pencitraan atau mencari simpati masyarakat. Istilahnya kayak wah segitunya ya dia mau nolongin buat nyariin kain putihnya Tangmonida. Bahkan buat membantu mencari kain putih Tangmonida itu Ana sang manajer Tangmonida juga sempat bikin sebuah sayembara dimana barang siapa yang bisa menemukan kain putih itu bakal dikasih imbalan sebesar 30 ribu bat atau sekitar 13 juta rupiah. Karena kain putih itu merupakan satu petunjuk yang sangat sangat berharga guys. Tangmonida itu punya luka sayatan sepanjang 30 cm di bahagianannya. Otomatis kalau misalkan ada kain putih itu bisa dijadikan satu petunjuk yang sangat berharga untuk mengungkap luka sayatan itu berasal dari mana. Apakah di atas kapal atau setelah Tangmonida jatuh ke sungai. Apakah disitu ada robekan cakaran koyakan bercak darah cairan dan segala macam. Kain putih itu merupakan satu petunjuk yang sangat 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 berharga guys. Karena belakangan ini terus menerus semakin banyak terungkap kejanggalan tentang kasus Tangmonida ini ya. Terakhir dokter Pontip sempat mengungkapkan fakta bahwa di bagian mata Tangmonida disitu terdapat 93 gram kandungan alkohol. So dari mana kandungan alkohol itu? Apakah kandungan alkohol itu disebabkan karena Tangmonida yang minum buain malam itu? Padahal kandungan alkohol di dalam buain itu gak terlalu banyak ya guys. Seharusnya gak sampai segitu. Atau jangan-jangan ada yang nyengkokin alkohol ke tubuh Tangmonida. Dan bagaimana caranya alkohol itu bisa masuk ke dalam mata? Apakah Tangmonida ini dibius malam itu sehingga dia tidak sadar? Karena sebenarnya dugaan tim penyidik ini Tangmonida jatuh ke dalam sungai itu dalam keadaan tidak sadarkan diri guys. Makanya doi itu sama sekali tidak bisa berenang untuk menyelamatkan dirinya. Seperti mamanya Tangmonida itu bilang ya kalau Tangmonida ini itu bisa berenang. Seharusnya dia itu tidak mungkin meninggal segitu gampangnya ketika jatuh ke sungai. Tapi seolah Tangmonida ini sama sekali tidak bisa berenang untuk menyelamatkan dirinya. Ya mungkin salah satu faktor terkuatnya adalah luka sayatan di paha kanan Tangmonida yang tadi ya. Apakah luka sayatan itu benar-benar berasal dari baling-baling speedboat? Atau jangan-jangan itu adalah luka bekas pisau dan semacamnya. Udah gak terhitung ya guys berapa banyak program TV dan berita di Thailand yang mencoba untuk mensimulasi proses terjadinya luka robekan atau sayatan di paha kanan Tangmonida itu. Kebanyakan mereka itu menggunakan daging babi yang ditempelkan ke baling-baling speedboat yang sedang berputar dengan sangat cepat. Kenapa dipilih daging babi? Karena mereka klaim bahwa daging babi itu punya tekstur tingkat kekenyalan dan ketebalan yang paling mendekati dengan kulit tubuh manusia. Tapi ternyata berdasarkan hasil simulasi yang berkali-kali dicoba oleh program TV itu sama sekali tidak bisa menghasilkan luka sayatan seperti luka Tangmonida itu guys. Biasanya yang robek itu cuma bagian kulit luarnya aja. Gak sampai dalam dan sepanjang 30 cm seperti luka Tangmonida itu. Di sisi lain kemarin-kemarin sempat heboh tentang tes kebohongan yang dilakukan kepada 5 saksi dan konon katanya 2 di antaranya tidak lolos tes kebohongan itu. Dan ternyata berita itu hoax. Sama sekali tidak ada tes kebohongan yang dijalankan oleh tim penyidik kasus Tangmonida ini karena tes kebohongan itu hasilnya diklaim tidak punya reliability yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga hasilnya belum tentu bisa dipergunakan secara maksimal untuk menjadi alat bukti di kasus Tangmonida ini. Tim penyidik yang bertugas sekarang juga lagi bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya alat bukti yang bisa membantu mengungkap fakta tentang apa yang terjadi kepada Tangmonida malam itu sebelum doi jatuh ke sungai. Gue bakal lanjutin buat ngebahas kasus Tangmonida ini di next episode. So jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax